Dengan modal yakin pasti Allah bakal bantu secepatnya hutang riba ini Masya Allah Kak Mel daganganku tanpa disangka laris manis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala amin robbal alamin Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman solawat dari teman-teman kita tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah kajeban solawat langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia.com kalau bingung cara kirim email gimana ini caranya Nah kamu klik Gmail nya kemudian kamu klik tulis nadi kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu 7 email aku meliza.arnelia.com kalau udah kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosokin juga boleh nah ditulis email baru kamu ketik testimoninya disitu bisa kirim panjang kayak apa juga bisa jadi jangan ngetiknya di subjek klik ya karena banyak yang kirimnya di subjek akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu gampang kan teman-teman kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu ada gambar panah ke kanan gitu itu diklik kalau itu diklik itu sudah terkirim nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan gampang kan dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini jangan pernah lah dan nikmati setiap salawat dan jangan pernah lah salawat yakinlah semuanya baik-baik aja kedua buku ini buku aku kalau mau beli langsung aja ke Gramedia atau bisa hubungin admin ke nomor yang disini ya teman-teman nah langsung aja aku akan bacain testimoninya tapi sebelumnya jangan gagal fokus sama jilbab aku ya nih ada bunderan ini tuh tadi aku ngelap keringet jadi kayak ada keringet disini kayaknya ya kalau nggak salah ya aku ngelap keringet begini mungkin terus jadi bulat tapi nggak tahu juga deh ini kenapa jadi bulat begini ya ya udah deh cuekin aja gini aja kalian tuh aku jadi nggak fokus aku ya gagal fokus malahan udah langsung aja kita baca testimoninya dan ini cuacanya ini jam lima lewat lima belas dan ini panas banget disini temen-temen sore tapi panas ya lanjut aku akan bacain ya testimoninya ini dari Mbak M di Bandung Assalamualaikum Kamil Waalaikumsalam Aku M dari Bandung Halo M salam kenal ya semoga Kamil sekeluarga dalam keadaan sehat ya amin masih inget akukah kak Mel yang November lalu ngirim testimoni sholawat yang sembuh dari kista dan operasi operasi Rup 0 rupiah agak-agak lupa tapi kita baca dulu siapa tahu udah baca ntar aku inget ya hari ini pengen ngasih testimoni lagi buat temen-temen biar tambah semangat sholawatannya Masya Allah sebelumnya aku mau cerita dulu kalau sebelum di operasi kista dan hamil di luar kandungan itu aku udah rutin baca munjiat minimal 100 kali sehari nah saat itu tujuan aku baca sholawat adalah ingin bebas hutang riba ke bank tapi Allah kasih ujian buat aku harus operasi saat itu tapi aku saat itu bersyukur karena Allah mudahkan segalanya nah pas ke operasi aku masih terus sholawatan dengan tujuan ingin terbebas dari riba oh iya utang riba ini sebetulnya bukan bekas aku tapi utang orangtua saat itu pinjam uang ke bank buat beli motor adikku tapi pembayarannya macet dan mau tidak mau aku yang harus membayarnya dengan posisi suami yang punya gaji 1,5 juta sebulan untuk sehari-hari masih kurang aku di rumah sambil jualan snek hilawan aku terus ngencengin sholawat munjiat kadang sampai 500 kali itu pun sangat jarang sampai 500 nya di akhir tahun kemarin sisa hutang ke bank sisa sekitar 15 jutaan nah di Januari aku tiba-tiba dikasih pinjaman modal tanpa riba sekitar 5 jutaan sama temenku katanya mau lebaran pasti rame jualannya karena temenku pas main ke rumah lihat daganganku hanya sedikit nih temennya baik banget ya setelah aku pikirkan dan ngobrol sama suami kita setuju menerima modal itu dan langsung aku belanjain semua 5 juta itu ke kue dengan modal yakin pasti Allah bakal bantu secepatnya hutang riba ini Masya Allah Kak Mel daganganku tanpa disangka laris manis dan bisa motorin modal itu Masya Allah jarang-jarang loh begini loh ya temen-temen Oh ya aku dikasih waktu pinjem uang itu sampai seminggu sebelum lebaran Nah aku kan berharapnya pengen lunas hutang 15 juta itu Allah kabulin tapi ternyata bukan cuman 15 juta itu aja ternyata untungnya masih lebih aku berharap hutang lunas eh Allah kasih lebih setelah lebaran aku jadi bisa beli gelang emas Masya Allah yang bilang waktu itu ngebayanginnya kapan ya punya gelang eh kabul terus berlanjut sampai kemarin aku bisa kurban itu semua berkah salawat Masya Allah semoga kita dijauhkan dari yang namanya riba Amin Alhamdulillah sekarang bisa punya tabungan sedikit-sedikit kalau diinget-inget tahun kemarin ya Allah pusingnya nggak bisa tidur berantem terus sama suami karena hutang itu hutang ibu aku jadi kita sering berantem tapi sekarang suami malah bilang gini Alhamdulillah ya mungkin sekarang kita sekarang bisa beli kebeli ini itu usaha lancar karena kita udah bantu ibu bebasin hutang-hutangnya Iya dong pasti Masya Allah semua sudah terlewati meskipun ada aja ujian tapi selalu Allah mudahkan makasih ya Kak Mel semoga Allah sehatkan Amin mudahkan semua urusan Kak Mel dan keluarga Amin makasih udah jadi perantara aku kenal salawat minta doanya sekarang lagi ada hajat semoga Allah mudahkan ya Amin Ya Rabbal Alamin pokoknya begitu banyak ajaiban tiap harinya makasih Kak Mel Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah barakatuh sama-sama Mbak M di Bandung Masya Allah banget ya Mbak M awalnya salawatan karena kepengen utang ribanya lunas yang ngutang bukan Mbak M tapi ibunya ibunya ngutang buat beliin adiknya motor karena pembayaran macet akhirnya utang itu mau nggak mau harus dibayar sama Mbak M karena pakai nama Mbak M boro-boro bayar utang suami aja gajinya 1,5 ah zaman sekarang 1,5 teman-teman ya bagi Mbak M pas-pasan Mbak ini Bagaimana bayar utang tapi terus aja dulu baca salawat sebelum kita lanjut ngomong baca salawat mujiat dulu yuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli Sayyidina Muhammadin sholatan tunji nabiha min jami'i al-awwali wal-afat wa taqadilana biha jami'i al-hajat wa tutahiruna biha min jami'i al-sayyiat wa tarufauna biha il-daka a'alat darajat wa tubalihuna biha aqsal hayat min jami'i al-khayrati fil hayati wa ba'dal mamat maaf agak dikit ya aku juga nggak tahu kenapa tuh tapi ini aku galpok sama lampu coba deh kalian perhatikan kedap-kedip kedap-kedip kayaknya ini terlalu rendah ya aku tadi rendahin bisa diterangin bisa direndahin ini kayaknya kerendahan jadi dia kedap-kedip kedap-kedip coba kita tambahin kalau tambahin jadi terang banget gitu loh maksudnya semoga tidak kedap-kedip lagi ya bikin aku galpok soalnya Masya Allah banget ya tadi Mbak M ya akhirnya terus didawamin shalawat munjiat kadang 100 kadang bisa sampai 500 tapi jarang katanya sampai 500 nya jarang aja Allah nolongin baik banget sih Allah ya Alhamdulillah ya kita jadi hambanya Allah kita jadi hambanya Allah hamba-hamba pilihan Allah hamba-hamba yang mengenal shalawat dan mau mendawamkan shalawat ini udah di gedein lampunya tetap goyang-goyang berarti memang masalah sama lampu nggak tahu gimana lampunya ya ya Allah ya teman-teman Masya Allah banget yang dirasain sama Mbak M jarang-jarang loh teman-teman kita usaha terus usahanya tuh bener-bener secepat kilat balik modal bahkan masih ada untungnya lebih banyak itu jarang-jarang banget karena apa aku ini mantan pedagang dulu aku jualan tas karena nggak secepat itu tapi pernah sih bener-bener bener-bener waktu itu model modalnya bener-bener uang halal gitu ya temen-temen ya itu cepat memang sih ya percepatannya lumayan lagi cepat lah ya tapi ketika aku modalnya dari hutang ya modalnya aku pernah dari kartu kredit aku beli emas ya zaman dulu belum paham kalau itu riba lu on banget ya aku beli emas pakai kartu kredit lalu emasnya aku jual dapet duit dong duitnya aku beliin tas buat jualan stoknya banyak kelihatannya tapi itu kagak muter temen-temen akhirnya ujung-ujungnya dijual rugi yang penting balik duit udah pusing tuh ya ujung-ujungnya jual rugi hancur deh ya beberapa kali aku kayak gitu hancur temen-temen tapi ketika kita pakai duit yang bener-bener duitnya tuh halal nggak ada unsur-unsur ribanya nggak ada riba-riba di dalamnya insyaallah mungkin kelihatannya warung kita sepi mungkin kelihatannya warung kita sedikit stoknya tapi insyaallah berkah insyaallah muter jualannya tuh yang kelihatannya jualannya rame belum tentu loh hasil akhirnya itu apa ya untung belum tentu yang kelihatannya warungnya sepi juga belum tentu rugi ya temen-temen ya jadi masyaallah banget teruslah kita berada di jalan yang bener berusaha lah tapi mbak gimana aku udah terlanjur nih modalnya ada ribanya gimana bismillah minta aku sama Allah terus bersolawat jalani semuanya jalanin jangan ngeluh-ngeluh kenapa sepi ya kan ada ribanya di dalamnya sabar ya insyaallah nanti udah bersih dari riba insyaallah enak semuanya ya temen-temen masyaallah banget tadi mbak M bilang pengen banget ngelunasin sisa utang 15 juta utang ibunya utang reba ibunya ini sering berantem dulu jadinya sama suami karena ngeributin perkara utang ini nih ya akhirnya tiba-tiba ada temen main pas bulan puasa ke rumahnya mbaknya mbak Mbak M ini jualan makanan jualan apa sih kue-kue tiluan gitu loh temen-temen tau kan di Bandung banyak begitu ya terus temennya ngeliat kok dagangannya dikit banget nih aku ada 5 juta kamu pake aja dulu pake 5 juta nanti mau lebaran baru balikin biar keliatannya rame dagangannya hari gini kita minjem aja 5 juta susah ini ditawarin tanpa riba udah pake bismillah rembukan sama suami ya papa rembukan dulu ya jangan main sendiri aja rembukan bener tuh rembukan nah habis itu oke deh kita langsung beli nah itu bener juga nih ini uang 5 juta langsung dipake modal karena memang niatnya untuk modal perjanjiannya untuk modal usaha dipake dibelanjain modal semua dibeliin buat kue bukannya ini uang oh mumpung ada 5 juta nih belanja ini 2 juta aja deh 3 jutanya bayar utang ah salah banget kalo kayak gitu ya bener-bener semuanya dibelanjain 5 juta bismillah tiba-tiba itu jualannya muter banget tau-tau dari 5 juta itu keuntungannya lebih dari 5 juta 15 juta bisa ngelonasin utang 15 juta berarti untungnya 15 juta dong kemudian gak cuman sampe disitu mbaknya masih bisa beli gelang emas taruh lah harga gelang emas yang emas 24 ya 5 jutaan deh ya emas 24 kayaknya gak mungkin 5 juta sih 5 graman ya taruh lah yang ya udah 5 juta lah taruh berarti kan banyak dari 5 juta untungnya 20 juta Masya Allah tabarakallah the power of salawat teman-teman kalo kalian kepengen dagang sabar dulu jangan mikir pinjem kemana ya pinjem ke manang yang bunganya kecil jangan itu riba nanti bukan untung malah buntung kalo kalian pengen usaha pengen dagang gak ada modal minta sama Allah ngomong sama Allah ya Allah hamba pengen punya usaha hamba pengen keadaan berubah kasian anak-anak ya Allah pengen makan ayam aja kayaknya susah banget kalo saya punya usaha usahanya lancar kan enak ya Allah bisa kasih anak makan ayam setiap hari gitu kan ya ya Allah pengen banget bantuin suami ya Allah tapi usaha apa keahlian gak punya gak bisa apa-apa mau dagang juga dagang apa bingung modalnya juga gak ada tolongin ya Allah paket komplit nih yang repotin ya enggak lah Allah gak pernah merasa direpotkan sama hambanya ya nanti dengan kita terus minta sama Allah ingat doa itu ibadah ada pahalanya juga jadi jangan takut berdoa jangan mikir gini aduh dosaku banyak aku jarang sholat aku ibadahnya kurang aku malu minta sama Allah malu bagus tapi jangan sampai gara-gara malu gak doa rugi karena setiap doa dikabulkan karena setiap doa ada nilainya ada pahalanya karena doa itu ibadah minta terus sama Allah teman-teman sambil kita pelan-pelan memantaskan diri mulailah benarin sholatnya dari yang gak sholat jadi sholat dari yang sholatnya bolong-bolong gak bolong-bolong lagi dari yang sholatnya dientar-entar jadi di awal waktu cobain deh kita kalau ngebenerin sholat hidup kita enak ya oke teman-teman makasih udah nonton semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman kita doakan semoga mbak M di Bandung lancar terus rizkinya CC pakai gelang baru ya Masya Allah selamat ya mbak ya siapa sih yang gak pengen punya gelang para perempuan wanita di ya nggak usah di dunia inilah pokoknya kita para wanita nih pasti kepengen lah punya perhiasan punya gelang minimal cincin kek ya Allah mana yang pada punya pengen yang pada pengen punya gelang ama gelang ama kalung ama cincin mana ngacung komen di bawah sholawat ya ngomong mulai sekarang sering ngomong jangan cuman pengennya tapi lupa doa tiap sholat selipin dong ya Allah pengen pakai gelang emas tiap ke pasar lewatin toko emas ya Allah pengen banget pakai gelang emas kalau perlu kalian screenshot kalian simpen gambar emas gelang emas yang kalian pengen dari internet bisa dicari nanti kalian baca salawat sambil liatin bayangin untuk gelang emas ada di tangan kita Insyaallah punya ya Oke teman-teman makasih semuanya semoga teman-teman yang nonton Rizki nyebarokah doa udah aja segera di jabah amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati